Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelas MJ3B karyawan Saya Violin Terutami dan rekan saya Saya Fina Yanti Kali ini kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah Matematika Statistik Yaitu penyajian data kategorik dan numerik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video pembelajaran ini Saya akan membahas tentang bagaimana cara menyajikan data kategorik Yang dikatakan data kategorik adalah Jika data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori tertentu Jadi, kalau kita menghubungkan ke dalam skala pengukuran data Maka data kategorik ini adalah data dalam skala nominal Ataupun dalam skala ordinal Apa itu data kategorik? Data kategorik adalah data yang menunjukkan pengkategorian Suatu elemen pengamatan ke dalam salah satu kategori tertentu Penyajian data kategorik bisa menggunakan tabel dan diagram Untuk tabel dapat menggunakan tabel frekuensi Untuk satu peubah dan tabel kontingensi Untuk dua peubah atau lebih Kemudian, untuk diagram Kita dapat menggunakan diagram batang dan diagram pie chart Bagaimana kita dapat mendeskripsikan data jenis lamin? Mari kita lihat pada tabel frekuensi jenis lamin Terlihat bahwa pada tabel frekuensi ini Ada sebanyak 73 responden laki-laki Dengan persentase 70% Dan ada 32 responden perempuan Dengan jumlah persentase 30% Jadi, total keseluruhan responden ada 105 Dari tabel frekuensi ini Dapat kita buat diagram batangnya Sehingga nampak jelas dari tinggi batang diagram jenis lamin ini Dari batang diagram ini Dapat kita lihat Kalau responden laki-laki lebih banyak Dibanding responden perempuan Begitu juga dengan diagram pie chart Terlihat bahwa Luas jurim pie chart pada responden laki-laki Sebanyak 70% lebih besar Dibanding luas jurim pie chart pada responden perempuan Sebesar 30% Jadi, kesimpulan kita tentang Bar chart versus pie chart yaitu Bar chart dan pie chart Sama baiknya untuk menyajikan data kategori Pada pie chart Menyatakan frekuensi atau persentase setiap kategori Pada bar chart Yang ditampilkan boleh frekuensinya aja Ataupun persentasinya aja Pada pie chart Lebih baik menampilkan persentasinya Total persentasinya untuk seluruh kategori Pada bar chart maupun pie chart adalah 100% Bagaimana mendeskripsikan data tingkat pendidikan responden Ini tabel frekuensi dari tingkat pendidikannya Kemudian, ini bar chartnya Yang menampilkan kategori tingkat pendidikan Sesuai dengan urutan kategori Yaitu SD, SMP, SMK, dan kuliah Kita juga bisa menampilkan Urutan berdasarkan persentase Mulai dari yang terendah atau tertinggi dulu Pada diagram ini Dapat kita lihat Kalau data tingkat pendidikan Ditampilkan berurutan sesuai dengan Urutan persentase terendah sampai yang tertinggi Jadi, menggunakan bar chart bisa menampilkan Sesuai dengan urutan persentase Dan bisa juga dengan berdasarkan kategori Dari peubah yang diukur Jika dia berskala ordinal Sekarang kita lihat Bagaimana pie chartnya Nah, dapat kita lihat Dari perbedaan besar jaring pada pie chartnya Jadi, informasi apa yang dapat kita ambil Dari tabel dan diagram ini Jadi, dengan informasi menggunakan Tabel, bar chart, dan pie chart Dapat memudahkan kita Untuk dipahami dari sekilas Melalui bar chartnya itu Responden dari pendidikan SD itu Lebih banyak dibandingkan Responden dengan pendidikan yang lainnya Jadi, intinya Bar chart lebih efektif Dalam menampilkan data tingkat pendidikan Jadi, dapat kita katakan Kalau bar chart lebih efektif digunakan Untuk menampilkan data Dari peubah berskala ordinal Atau data yang frekuensinya Ditampilkan berurutan Bagaimana mendeskripsikan data Untuk peubah media sosial Mari kita lihat bar chart Untuk peubah media sosial Dan ini pie chartnya Mana yang lebih efektif Antara bar chart dan pie chart ini Coba kita lihat pada bar chart Dapat kita lihat Kalau pada diagram bar chart Informasinya lebih mudah Untuk ditangkap dalam sebentar Sedangkan melalui pie chart Tidak semudah seperti bar chart Jadi, kesimpulannya adalah Data dari perubahan Yang dimiliki banyak kategori Lebih efektif ditampilkan Menggunakan bar chart Jadi, kalau data Anda Lebih banyak kategorinya Maka lebih mudah Menggunakan diagram bar chart ya Bagaimana mendeskripsikan Data waktu bermedia sosial Ini maksudnya Dalam waktu pengkategorian waktu ya Seperti pagi, siang, sore, dan malam Mari kita lihat Pada diagram bar chart dan pie chart ini Jika bar chart dan pie chartnya Tidak kita tampilkan data labelnya Mana yang lebih mudah ditangkap Antara bar chart dan pie chart Coba kita lihat Pada diagram pie chart ini Dapat kita lihat Kalau luas juring pada diagram pie chart ini Terlihat hampir sama besar Sehingga membuat kita Kesulitan untuk mengetahui Berapa besarnya Terutama untuk mengimpulkan Antara merah, hijau, kuning, dan oran Sedangkan Melalui bar chart Walaupun tingginya juga hampir sama Namun lebih mudah untuk kita Mendapatkan informasi mana yang lebih tinggi Jadi Apabila juring pie chart Memiliki ukuran yang relatif sama Maka melalui pie chart Tidak begitu jelas Terlihat kategori mana yang memiliki nilai yang lebih besar Oleh karena itu Lebih efektif data ditampilkan Menggunakan bar chart Bagaimana tabel kontingensi? Tabel kontingensi ini Digunakan untuk melihat distribusi Dari dua data kategori atau lebih Dapat ditampilkan Dapat ditampilkan persen baris Persen kolom Atau persen total Sesuai dengan kebutuhan Tabel berikut ini adalah Tabel kontingensi Antara jenis kelamin Dan waktu bermedia sosial Jadi Yang sebelumnya sudah kita bahas Tentang tabel frekuensi Yang hanya menampilkan Satu peubah Maka pada tabel kontingensi ini Dapat menampilkan Dua peubah atau lebih Mari kita lihat pada tabel kontingensi Antara jenis kelamin Dan waktu bermedia sosial Bagaimana distribusinya Ada 32 orang laki-laki Dimana 8 diantaranya Sering membuka media sosial Di pagi hari Kemudian 11 di siang hari 5 di sore hari Dan 8 di malam hari Kemudian Ada 73 orang responden perempuan Dimana 17 diantaranya Sering membuka media sosial Di pagi hari 19 orang di siang hari 18 orang di sore hari Dan 19 orang di malam hari Disini tabel kontingensi Dapat juga untuk menampilkan Persen baris Persen kolom Ataupun persen total Siswa dan kebutuhan Saya akan menampilkan Bagaimana bentuk Tabel kontingensi Dalam persen baris Jadi seperti ini ya Disini terdapat frekuensi Dan persentase Dari jenis pelan Laki-laki dan perempuan Dalam waktu Bermedia sosial Oke sekarang Pada slide terakhir ini Saya akan membahas Side by side Bar chart Side by side Bar chart ini Digunakan Untuk menyajikan data Dari tabel kontingensi Informasi yang disajikan Berupa perbandingan Antarkategori suatu Pobah Pada kategori Pobah lainnya Total persentase Yang ditampilkan Adalah Persen pada masing-masing Kategori Pobah di sumbu X Mari kita lihat Penjelasannya Pada diagram Bar chart ini Adalah side by side Yang dibentuk Dari tabel Kontingensi baris Dapat kita lihat Ada dua diagram Di antaranya Satu diagram Responden laki-laki Dan satunya lagi Responden perempuan Dalam waktu Bermedia sosial Kita lihat disini Total persentasenya Ada 100% Untuk setiap kategori Jenis kelamin Selanjutnya Diagram bar chart ini Adalah yang dibentuk Dari tabel kontingensi Persen kolom Jadi 100% nya Untuk pobah jenis kelamin Di setiap kategori Waktu bermedia sosial Jadi Yang bermedia sosial Di malam hari Ada 70% Laki-laki Dan 30% Perempuan Di pagi hari Ada 32% Laki-laki Dan 68% Perempuan Di siang hari Ada 50% Laki-laki Dan 50% Perempuan Di sore hari Ada 22% Laki-laki Dan 78% Perempuan Dalam waktu Bermedia sosial Kapan kita Menampilkan Bar chart Yang berdasarkan Persen baris Ataupun Persen kolom Itu tergantung Dari kebutuhan Dan kebermaknaan Dari kasus Yang dideskripsikan Sekian penjelasan Dari saya Tentang kategori Dan selanjutnya Akan dilanjutkan Oleh Elvina Hayanti Yang membahas Tentang numerik Saya akan menjelaskan Tentang penyajian Data numerik Apa itu data numerik? Data numerik adalah Data yang merujud Angka Atau bilangan Berbeda dengan Data kualitatif Maka sifat Kualitatif Lebih objektif Karena dapat Ditafsirkan Sama oleh Hampir semua orang Contoh Jumlah pegawai Harga barang Gaji pegawai Umur Dan lain-lain Datanya dapat Berasal dari Hasil pengikut Pengukuran langsung Ataupun perubahan Dari data kualitatif Penyajian data numerik Terbagi menjadi dua Yaitu Satu variable Dan dua variable Satu variable Terdiri dari Distribusi dan Frekuensi Presentase Dan histogram Dua variable Terdiri dari Urutan data penting Yang berisi Timescate series plot Dan Urutan data penting Yang berisi Skate report Yang pertama Yang akan saya jelaskan Adalah Distribusi dan Frekuensi Presentase Distribusi frekuensi Menunjukkan jumlah Atau banyaknya item Dalam setiap Kategori atau kelas Demikian Kita sering tertarik Untuk mengetahui Proporsi atau Presentase item Dalam setiap kelas Hal ini dapat Ditunjukkan dengan Frekuensi Lalu histogram Histogram adalah Grafik yang berisi Ringkasan dari Sebarang suatu data Histogram adalah Grafik batang Yang menampilkan Frekuensi data Membuat titik data Yang terletak pada Rantang nilai Menjadi sangat mudah Diimplementasikan Dengan menggunakan Histogram Selanjutnya adalah Time Series Plot Time Series atau Data Direct Waktu Adalah data yang Dikumpulkan dan Diamati Atas tentang Waktu tertentu Terdapat Empat unsur Dalam data Direct di Waktu Yaitu Trend Musiman Siklus Dan Random Atau Komponen Acah Penyajian data Penyajian data Terbagi menjadi Dua Lagi yaitu Tunggal dan Bekelompok Tunggal terdiri dari Tabel Diagram batang Diagram batang daun Diagram lingkaran Diagram garis Dan box plot Tabel adalah Alat untuk menampilkan Informasi dalam bentuk Matrix Diagram batang adalah Penyajian data Dengan menggunakan Batang-batang Memanggut Perentuk persegi panjang Dan dilengkapi Dengan tala tertentu Diagram batang daun Adalah metode Penyajian data Statistik dalam Kelompok batang Atau puluhan Dan kelompok daun Atau satuan Dari satu data Diagram garis Adalah penyajian data Pada bidang Katesius Dengan menghubungkan Titik-titik Pada bidang Katesius Atau Sumbu X Dan Sumbu Y Diagram lingkaran Adalah penyajian Berupa daerah Lingkaran yang telah Dibagi menjadi Joling-joling Sesuai dengan Data yang bersangkutan Box plot Adalah Grafik Menyediakan Informasi mengenai Range Main Median Outlier Kemiringan Dan keruncingan Dari satu data Dan yang terakhir Adalah kelompok Yaitu histogram Dan tabel distribusi Frekuensi kumulatif Seperti saya jelaskan tadi Dan Ada juga O-GIF O-GIF adalah Grafik yang digamarkan Berdasarkan data Yang disusun Dalam bentuk Tabel distribusi Frekuensi kumulatif Untuk data yang disusun Dalam bentuk Tabel distribusi Frekuensi kumulatif Kurang dari Grafiknya berupa O-GIF positif Sedangkan Untuk data yang disusun Dalam bentuk tabel distribusi Frekuensi kumulatif Lebih dari Grafiknya berupa O-GIF negatif Pertimbangan saya Dalam membeli suatu Bentuk penyajian data Adalah Keringkasan Keringkasan dalam Membaca data Secara keseluruhan Mudah terlihat Jika ada penyimpangan data Dan kemudahan Dalam perbandingan data Mungkin hanya itu Yang bisa Kami jelaskan Sekian Terima kasih Selamat menikmati